Jangan lupa, Suneng Si, maafkan dia. Tetap santuni dia. Mohonkan ampun kepada Allah, tapi hati-hati dengan mereka. Karena Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kenapa diuji dengan orang yang terdekat? Bagaimana caranya gitu, Mah, supaya adik ini... Aku lagi. Dua tahun itu berarti sama sekali, gak saling tegur siapa? Pada tetanggaan. Lagi idul fitri, idul adha. Anda lihat, siapapun manusia, kata Allah, pasti ada masalah. Lihat di dalam Al-Anbiya 35. Semua manusia akan mati. Tapi sebelum mati, diuji dengan yang buruk. Diuji dengan yang baik. Hanya kepada kami, kalian kembali. Ternyata, Suneng Si, ujian diberikan oleh Allah. Kebanyakan, dalam tanda kutip, dari keluarga kita. Anda lihat At-Tagabun ayat 14. Ya ayuhal ladhina amanu inna min ajwajikum. Wa awladikum aduh walakum pahadharuhum. Fainu ta'pu, watas pahu, watagupiru. Fainu Allah ha'goburrohim. Hei orang yang beriman. Di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu tuduhan kalian, ada yang beri musuh buat kalian. Bagaimana menghadapinya? Painu ta'pu, watas pahu, watagupiru. Maafkan kesalahan dia. Tetap santuni kebutuhan mereka. Hati-hati dengan mereka. Mohonkan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Kenapa? Innallaha ha'goburrohim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Padahal Allah berikan kehidupan. Allah berikan kesehatan. Allah berikan rezeki. Tapi kalau kita bersalah, diampuni oleh Allah. Apalagi kita. Apa yang kita berikan dengan keluarga kita? Sengaja oleh Allah ujian. Diri orang terdekat. Buat apa? Gagisah kita gampang. Kalau diuji dengan tetangga, ketemunya jarang. Keluarga serumah, ketemu dia, nyebelin. Ketemu dia, nyebelin. Jangan lupa, seneng sih. Maafkan dia. Tetap santuni dia. Mohonkan ampun kepada Allah. Tapi hati-hati dengan mereka. Karena Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Kenapa diuji dengan orang yang terdekat? Suami baik, bini nyebelin. Bini baik, suami nyebelin. Suami istri baik, anak pertama nyebelin. Anak kedua nyebelin. Anak ketiga nyebelin. Semuanya baik. Bapak kandung nyebelin. Ibu kandung nyebelin. Sudah kandung nyebelin. Semuanya baik. Mertua nyebelin. Ipar nyebelin. Menantu minta dikepret. Tetangga nyebelin. Ini Quran dah saya yang bersanda. Tapi kata Allah hati-hati. Santuni mereka. Maafkan mereka. Kenapa diuji dengan orang-orang dekat? Sudah yang sih lihat jawabannya. Al-Muluk ayat 2. Menguji antara kalian siapa yang terbaik amatnya ketika kita menghadapi musibah. Jadi ini tetap maafkan dia. Satu dia. Sengaja buat Anda harus lulus dan bersabar begitu. Ya. Terima kasih Ma atas sesihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Harus ada salah satunya yang aktif untuk mendekat. Mendekatkan. Bahkan Rasul mengatakan. Kalau dua orang musib berjawatan tangan. Niat meminta. Sekaligus memberikan maaf. Dosa keduanya diampuni. Sebelum keduanya berpisah. Asal dari hati yang paling lapang. Saya manusia. Yang manusia punya kesalahan. Sekarang dia menguji saya. Saya yakin. Allah pasti. Begitu. Oke. Sudah cukup ya. Satu lagi deh penanya. Siapa yang mau nanya? Yang ini silahkan. Yang mana? Ini. Onggo. Coklat. Kayak wajah pramuka. Silahkan. Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Nama saya Desmawati. Oh lahir Desember. Iya. Betul ma. Betul. Kedas. Saya dari Majis Taklim. Al Mukarabin. Kota Padang. Sumatera Barat. Silahkan. Iya. Tanya Mama Ayu. Mama Ayu. Lebih dekat lagi. Lebih semangat lagi. Silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Ma. Mengenai tema. Satu atap. Tapi tidak setatap. Itu judulnya menarik sekali bagi saya. Begini, Ma. Ada seorang suami. Suami itu kan sebagai kepala rumah tangga. Tetapi dia berasa selalu menang. Benar sendiri gitu. Egois. Kemudian tidak memperhatikan istrinya. Kemudian istrinya itu sering disakiti hatinya. Misalnya seperti apa? Iya, umpamanya dia tidak memperhatikan, mencekkan istrinya gitu, Pak. Misalnya seperti apa? Yang sangat menjurus, tidak memperhatikan si kaya apa misalnya. Contoh, contoh. Contohnya tidak menafkahi lahir dan batimnya gitu. Yang lainnya kan orang Padang. Orang Lampung pada jauh gini. Lahir, batim. Tidak menafkahi. Padahal tetap. Terus des. Kayaknya berita ini udah sampai ke Lampung ini. Terus des. Ya. Ya. Tidak mencukupi. Tidak memberi secara ekonomi. Ya, sering bersikap kasar kepada istrinya. Pertanyaan des. Tapi, Ma. Tapi, Ma. Tapi, Ma. Lama sekali ini ngomongin. Si istri ini tetap sabar. Dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Tidak mau bercerai. Bercerai dengan alasan dia kasihan sama anaknya. Jadi, dengan begitu, Ma. Bagaimana? Pertanyaan Anda? Bagaimana sikap seorang istri yang selalu mengalah itu. Apakah dibolehkan? Tidak. Dia selalu ingin nanya. Suami kepala keluarga. Anda lihat alisa tiga empat. Suami kepala keluarga. Pemimpin keluarga. Pengayom keluarga. Allah melebihkan akhirnya ibadah perempuan. Suami punya kewajiban. Memberikan sebagian rezekinya. Kedengarkan semuanya. Banyak perempuan yang gak ngerti ayat ini. Gaji suami diambil. Uang bonus diambil. Incentive diambil. SPJ diambil. Uang transport diambil. Semua. Lauk-pauk diambil. Salah! Allah menyatakan. Suami punya kewajiban. Memberikan sebagian rezekinya. Kenapa? Makanya ngaji mereka kayak Quran. Saya tanya. Apakah suami Anda memberikan makan? Kenyang sekeluarga? Jawab. Enggak. Makanya lemos ini mah. Belum makan. Cukup gak makan? Sekeluarga. Kenyang gak? Apasih ini kelaparan? Ibu kenyang. Kalau keluarga saya ada kenyang. Ini kan ada. Saya tidak menanyakan tetangga. Keluarga Anda. Suami. Apakah buat makan? Mencukupi. Jawab dengan jujur. Cukup, Mama. Baju pernah telanjang gak? Gara-gara suami gak berlima, Jo. Enggak, Mama. Enggak, Mama. Tempat tinggal punya. Punya, Mama. Ya udah apa yang kurang. Anda terlalu banyak menuntut. Liun fiql du sa'ati min sa'ati. Suami punya kewajiban dengan nampakah. Sesuai dengan kemampuan. Mikir. Laki lu gak keluar di belahan batu. Punya emak. Punya saudara. Yang kata Allah wajib dinapkahi kalau mereka miskin. Ini yang membuat bini sakit hati. Karena bodoh gak ngerti Quran. Ngaji pakai Quran. Semua diambil. Emang laki lu dari belahan batu ada emaknya. Oke. Oke. Terima kasih, Mama. Iya. Makin lemes nih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak membela suami. Karena suami Anda sudah benar. Bininya makan kenyang, pakaian cukup, tempat tinggal punya. Mana dikasih, mana dikasih. Itu yang benar. Hidup kalian pasti barokah. Jadi perempuan mikir. Bersyukur punya suami perhatian dengan kakaknya, dengan adeknya. Jangan egois jadi bini. Mikir. Kalau kalian egois. Pengen suami hanya buat kalian. Kalian punya anak. Gede dikaminin. Gue canin pelit sama lu pada. Mikir dong. Robah pula berpikirnya. Pakai akal yang sehat. Makin banyak berbagai hidang orang tua, makin barokah. Ridu Allah, bidu Allah, wa'idin. Suhtu Allah, pisuhtu Allah, wa'idin. Artinya apa? Ridu Allah ada di ridu orang tua. Begitupun murka Allah ada di murka kedua orang tua. Pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah. Pintu biru, wa'idin. Bakti sama orang tua. Bahkan kalau suami Anda lupa mamanya. Bini yang ingetin. Begitu des, ma'wati. Aduh. Nyesel nanya. Saya tidak bercanda. Jawabannya ya Quran. Oke. Iya, iya, iya. Apa ya lo? Masih musik-musik aja. Laki dia kebelon puas. Udah, jangan ngerundel. Kayak gue ngomong lagi, gerundel mulu. Tunggu sebelahnya. Saya gak bercanda. Jawabannya langsung Quran. Iya, iya, iya. Saya gak ngambil untung des, ma'wati. Dari sononya gue. Tapi Alhamdulillah, insya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dibahas bersama Mama Dede. Mewakili mungkin beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa rumah tangga yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Untuk itu mah, kita tutup dengan doa. Silahkan. Oke, angkat tangan. Hadirkan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. 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 Rumah tangga kami, semua rumah tangga yang sakinah, mabadah, warahmat. Jadikanlah kami semua suami istri yang penuh pengertian.